Oke, selamat datang di Youtube gue. Sekarang gue bertemu dengan seorang komika yang keliatnya sedang ada di rumah ya? Di Duan Remin. Iya, di rumah. Di Bogor. Ah, udah dikuncur loh pintunya. Ntar ada yang masuk nih. Kalau di Bogor aman, kalau di Tandrang belum tentu sih. Remin ini adalah salah satu pengajar dari Pecahkan. Pecahkan adalah Lembaga Edukasi Stand-Up Comedy. Kami ada buku, ada buku materi. Kemudian juga punya kelas online yang saat ini bisa diakses di sekolah.mu. Juga punya workshop. Dan saat ini kamu juga punya webinar, namanya Tipis-Tipis Webinar. Dan edisi pertamanya pengajarnya adalah Ridwan Remin dengan judul Menulis Komedi Rapi. Tanggalnya adalah 25 September 2021, itu hari Sabtu, jam 3 sore sampai jam 5 sore. Jam 3 sampai jam 5 sore. Live via Zoom dengan harga Rp110.000 per peserta. Dan ini belum termasuk biaya administrasi 5% karena lo akan bayarnya, kalau gue nggak salah sih, dari loket. Dan level materinya adalah pemula dan menengah. Apa itu secara definisi level pemula dan menengah? Pemula itu kurang lebihnya belum pernah mencoba open mic. Atau udah pernah open mic tapi belum pernah pecah. Dan masih sering ngomong, boleh minta tepuk tangannya? Nah itu pemula. Terus kalau level menengah, sudah mulai rutin open mic, sudah pernah tambah dalam pertunjukan stand-up komedi, dan atau pertunjukan Sun. Sun itu stand-up night, acara komunitas. Itu. Itu aja informasinya. Lo bisa belajar dari Ridwan Remin soal menulis rapi. Dan nanti kita akan ngebahas soal apa yang diajarkan, karena terus terang waktu gue, jadi kan kami punya workshop ya, workshopnya itu beda. Kalau webinar cuma sekali, kalau workshop tuh namanya tipis-tipis respect 4 pertemuan. Pertemuan pertama waktu itu sama? Beler. Beler ya, abis itu lo, pertemuan ketika sama Awe, pertemuan keempat sama gue. Gue ngeliat nih sesinya Remin, kata gue, ini orang dosen menyamar jadi komika atau bagaimana? Karena cara dia ngajarnya juga rapi. Tapi sebelum kesana, Remin ini, pasti lo sering dengar dong, bahwa orang memuji Remin ini materi stand-upnya rapi banget gitu. Lo pernah dengar gak? Itu menurut lo sebuah pujian atau lo cuma peduli? Menurut gue materi stand-up tuh gak peduli rapi, penting lucu gitu. Iya, awal-awalnya tuh seneng bang dipuji, oh rapi ya, karena kan berbeda dari yang lain gitu. Tapi kok yang lain tuh pujiannya banyak yang bilang lucu ya? Pugian dar-derdor, oh Marcel dar-derdor, kok gue rapi ya? Apa karena gue sering ke H&M? Ya ampun, H&M di bawah-bawah. Waktu itu gue pernah denger siapa ya, openernya Kemal Palevi waktu tour. Gue lupa tapi siapa? Komika ini pernah ngebuka Kemal Palevi ketika tour, terus udah gitu dia cerita sama gue. Penontonnya Kemal aneh deh, kayaknya mau nonton Kemal, bukan mau nonton stand-up. Terus gue tanya emang kenapa? Gue tanya, Kemal lucu atau enggak? Jawabannya, Kemal ganteng. Lah, gak ada lulusan aja. Dan gue juga pernah kena, bukan pernah, masih sering sih. Sampai sekarang juga bilang, Bang Panji komedinya ini, mencerahkan. Komedinya cerdas, kata gue. Gak lucu nih gue. Bahkan banyak yang ngomong gitu, Min. Bang Panji ini menurut gue sih gak terlalu lucu. Tapi materinya berbobot, kata gue. Gue sih pengen ini disebut lucu. Menurut lu, Ramin, apa dari materi stand-up yang membuat mereka ngerasa rapih? Rapih itu apa definisinya kalau dari sepuluh tahun lu? Mungkin karena materi-materi stand-up gue tuh banyak tipis bedanya antara improvisasi dengan textbook gitu. Mungkin ya. Jadi karena gue juga bikin materinya sangat scripted banget. Apalagi dulu-dulu sangat berbatim banget. Jadi mungkin mereka ngeliat kayak kok kalimat yang dia pakai efektif banget sih. Kata-kata yang dia pasang di situ tuh kok ada manfaatnya semua sih gitu. Karena mungkin ya gue juga menyiasati gue gak bisa improvisasi di atas panggung. Gue gak bisa yang naik ke panggung tanpa modal yang cukup pasti bikin gue yakin gitu. Jadi sebenarnya tipis-tipis kayak gue terlalu hapal mungkin sama materi gue. Terlalu apa ya. Kayak gak ada bedanya antara ditulis dan dibawakan. Jadi rasanya kayak rapih. Sebenarnya kan banyak juga komik-komik yang secara tulisan rapih. Tapi pas manggung kadang setupnya dipanjang-panjangin gitu. Bridging-nya diarahin kemana-kemana dulu. Jadi kelihatannya kayak kok gemuk deh materinya ya gitu. Itu sahaja itu Ramin. Kalau ngeliat Microsoft Word-nya mah kayak lagi nulis novel, Ramin. Iya, rapih. Tapi banyak yang gitu tuh kayak di Bogor kayak Dedekendor tuh. Rapih juga kalau nulis ngerti gitu. Oh harus cepat-cepat dapet handsline gitu. Harus cepat-cepat ketawa. Harus banyak ketawanya. Tapi pas dideliverikan karena ngeliat apa situasinya gimana. Akhirnya dipanjang-panjangin gitu. Berarti untuk seorang komika tidak terjebak pada kondisi serupa. Butuh semacam kedisiplinan ya. Untuk setia dengan apa yang dia tulis gitu. Cuma ya lebih fleksibel, lebih baik lah maksudnya. Ya nggak terlalu ngandelin improvisasi banget. Tapi juga nggak terlalu saklek banget sama script gitu. Karena sekarang makin kesini juga makin jarang scripted pembanti gue. Jadi lebih banyak beneran ngapalin poin per poin, poin per poin. Kadang setup di sini sama di sana beda. Pas lainnya juga kadang jumlahnya beda gitu. Tapi secara umum orang akan bilang bahwa dan yang ngomong ini master-masternya, master-master dalam setup komedi, orang-orang pre-founder, Radit, Rian, Ernest, Isman. Yang tolol kan founder cuma gue ya. Mereka selalu bilang, kalau lu, bahkan siapa yang pernah ngomong sama gue? Salah satu yang paling enak untuk dipelajari penulisannya itu Remin. Karena lu bisa lihat bahwa tidak ada kata yang tidak diperlukan dalam sebuah beat gitu dari sisi Remin. Itu juga sesuatu yang lu sadari. Emang lu pengen efektif, se-efektif mungkin? Iya, karena balik lagi. Karena gue juga dulu awal-awal stand up gak terlalu jago menghapal gitu. Jadinya memang gimana caranya biar memudahkan gue ngapal kan biar banyak titik tawanya. Kalau gak bisa ngakalin banyak titik tawanya, minimal dari kata-kata setup itu udah menarik gitu. Udah diksi yang dipilihnya itu udah ada bobotnya lah. Dari situ akhirnya jadi kebiasaan. Nulis tuh selalu dipikirin. Kata-perkatanya harus bisa bikin gue tetap excited. Bawainnya jangan sampai bikin gue skip. Nah, terus gue kan merhatiin waktu lu ngajar di workshop tipis-tipis respect. Waktu itu lu lu apa sih? Panselain pertama ya? Apa sih lu? Iya, panselain pertama. Jadi Beler tuh setup pertama, Remin tuh panselain pertama, AW tuh delivery pertama, lalu gue open mic pertama. Jadi untuk yang mendengarkan, kalau ikutan workshop tipis-tipis respect, lu bayar untuk 4 kali pertemuan yang ngajar 4 di 4 pertemuan tersebut. 4 orang yang berbeda dan di akhir bisa stand up di depan gue. Dan memang lebih mahal, tapi ya ilmunya juga lebih masif lah. Kalau webinar tuh biasanya topikal gitu. Dan dalam konteksnya Remin menulis komedi rapih. Nah, waktu Remin ngajar, gue coba bacain apa yang gue lihat di slide-nya lu ya. Di halaman struktur joke stand up, itu yang lu jelaskan di sini, buat gue tuh kurang lazim gitu. Ini kayaknya bukan, gak tau ya, gue juga gak terlalu baca sih. Tapi ini kayaknya bukan dari, apa? Judy Carter, Ramon. Ada juga Ramon. Ya mungkin Ramon gak ada, kalau Ramon kan ngambil juga dari Judy Carter ya. Atau Greg Dean. Struktur joke stand up di slide itu susahnya opini, alasannya memperkuat opini, konektor menuju punchline, abis itu punchline. Itu tidak lazim. Orang kalau misalkan ngomongin struktur stand up, ya biasanya set up dan punchline gitu. Nah, pertanyaan pertama gue adalah, ini tuh lu dapatkan dari penemuan lu sendiri, jadi dari pengalaman lu nulis, lu ngerasa kayaknya kalau gue tuh lebih mudah untuk melakukan penulisan ala gue, kalau misalnya pernah katakan seperti ini. Atau lu pernah baca ini di tempat lain? Dari sendiri? Sebenarnya, ya awal-awal kan pasti diajarin set up dan punchline, dan premise biasanya. Cuman dulu tuh gue bego, Bang, gue tuh gak penting ngerti premise tuh apa sih, letaknya di mana sih. Karena kan premise akhirnya gue benang merah kan. Ya, benar-benar. Jadi, ya kesimpulan dari jokes aja gitu. Dan dulu tuh, premise tuh apa sih? Mana sih jokes gue, premise-nya mana gitu? Set up tuh yang bagaimana sih? Punchline tuh harus seaneh apa sih? Dulu kan istilahnya ada punchline layer satu, layer dua. Satunya aja mana ini? Gue mau jadi dua, tiga tuh gimana? Nah, karena gue tidak, tidak, apa ya, tidak pintar waktu itu, untuk menang tahap istilah itu, akhirnya gue mendefinisikan sendiri. Oh, set up tuh ternyata polanya gini ya. Oh, punchline tuh harus gini. Kenapa ada punchline tuh? Berarti harus ada konektornya dari set up ke punchline. Makanya gue nulis-nulis sendiri aja istilahnya. Oke, kalau sekarang kan gue memahaminya, premise itu kan lebih kepada topiknya. Tolong dikoreksi ya, Bin, kalau gue salah. Premis itu lebih kepada topiknya, atau argumen yang mau lo sampaikan. Set up itu kalimat yang lo pakai untuk misdirection kelaknya nanti di punchline gitu. Jadi, premise tuh bukan set up. Banyak orang suka mikir premise adalah set up. Tapi berarti kalau misalkan struktur joke stand up yang lo percaya adalah opini, alasan yang memperkenalkan opini, konektor, kemudian punchline, berarti misalnya, berarti pertama premise-nya udah ditentuin dulu ya. Gue pengen ngomongin soal penangkapan coki. Itu premise-nya. Itu disebut premise nggak? Yaudah penangkapan berdani. Lo maunya yang mana nih? Yang nggak terlalu terkenal atau ya? Yang belum ditangkep dong, yang belum ditangkep. Oh, yang belum ditangkep. Yaudah berarti siapa? Gue nggak tahu anak-anak yang makas siapa lagi? Nah, itu juga dari awalan-awalan kita menentukan topik, gue tuh sampai sekarang nggak pernah tahu materi gue premisnya yang mana. Karena gue memulai membuat materi stand up itu awal dari ada peristiwanya, ada fenomenanya. Lalu opini terhadap fenomena? Iya. Makanya ada opini, ada positioning kita terhadap itu, ada argumen kita terhadap itu, ada perasaan kita terhadap itu. Jadi, gue nggak pernah tahu letak premis itu sebenarnya di mana sih di antara itu. I see. I see. Nah, kalau di slide-nya lo, lo menjelaskan bahwa opini itu berupa sikap dan positioning sama sesuatu. Tadi lo bilang ada sebuah kejadian, lalu lo punya opini, punya sikap, posisi lo terhadap kejadian ini jelas. Nah, dalam slide lo, lo bilang belajar matematika itu susah. Itu adalah opini lo. Iya, fenomenanya kan ya banyak di antara kita yang mengeluh sama pelajaran matematika, ada yang menghindari itu. Nah, menangkap fenomena itu opini kita apa? Bisa kita melihat dari luar, bisa kita yang menjadi pemerannya langsung. Ya, artinya bisa aja kita bilang kita yang merasa belajar matematika itu susah atau kita bisa melihat orang yang bilang bahwa belajar matematika susah. Bisa dua sudut pandang kayak gitu. Bisa dimanapun. Pokoknya yang penting kan syaratnya ada opini dan positioning. Lo dimana nih posisinya? Ya, baik. Oke, kalau gitu. Kemudian di bawahnya lo jelasin susah yang menurut gue menarik sekali. Alasan yang memperkuat opini. Jadi punya opini aja gak cukup. Lo merasa dalam struktur joke itu harus kasih tahu alasannya. Kenapa kira-kira alasan itu sama pentingnya dengan opini-nya? Karena kan di teori yang lain percaya bahwa set up itu harus punya persetujuan bersama. Persetujuan bersama. Iya, penonton tuh harus merasa juga oh iya, iya, mungkin. Seenggaknya tidak menolak, tidak defense gitu. Karena kan banyak tuh dulu komik-komik baru yang polisi jaman sekarang aneh-aneh banget gitu. Pas dia ngasih contoh kok gak aneh sih? Iya, 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 jadi harus yaudah lo ngelempar satu komentar lo, lo kasih alasannya dong kenapa lo berkomentar itu sampai penontonnya bisa merasa maklum lo berkomentar itu. Minimal gitu lah. Gak perlu setuju sama komentar lo tapi jadi ngerti oh mantes dia berkomentar itu ya. Iya, iya. Itu di design untuk membuat orang on board sama setup lo kelihatannya ya. Jadi orang ikut dulu, orang gak ngelawan lah, otaknya gak ngelawan. Karena kadang-kadang penonton stand up gitu kan, kalau otaknya bilang ah enggak ah, susah untuk ngajak ke belakangnya gitu. Nikah itu gak enak, kan kadang ada yang langsung defense kan, kalau tanpa dijelasin alasannya apa gitu. Punya anak itu nyusahin lah, langsung kan iya apaan sih? Punya anak nyusahin gitu. Oke, oke. Tapi ada juga beberapa jokes yang tanpa perlu alasan udah jadi kesepakatan bersama. Misalnya ngebahas hal-hal yang trend gitu, atau isu-isu yang udah normanya sama. Cuma gak perlu alasan juga orang udah iya. Iya. Kalau dalam konteks stand up, kalau misalkan kita menilai stand up comedy secara tradisional ya, dimana stand up-nya itu adalah stand up argument, stand up for what you believe in, stand up for our rights, berarti opini dan alasan yang memperkuat opini tersebut jadi semakin memperkuat sisi argumentasinya si komedian gitu kurang lebihnya ya. Nah, yang paling gue gak pernah denger dan gak ngerti, kalau alasan yang memperkuat opini gue ada bayangan, ini masalah konektor. Ini tuh baru gue denger pertama kali, waktu lo ngajar, gue langsung di, pada akhirnya ngomong sama lu-wan, itu si Remin ngomong konektor tuh menarik sekali ya. Kayaknya itu adalah missing link yang bisa membuat orang jadi lebih ngerti mati dari stand up. Sebelumnya, yang membuat lo menemukan konektor tuh apa? Penemuan lo apa? Sampai lo ngerasa kita tuh butuh konektor menuju punchline gitu. Apa tuh? Karena, itu, karena gue tidak tahu setup dan punchline itu definisinya apa, terus caranya gimana. Akhirnya kan mencari jalan sendiri untuk membuat jokes gitu, biar seenggaknya gue juga bisa bikin jokes meskipun caranya beda gitu. Nah, menurut gue tuh dari waktu itu gue mikirnya setup dan punchline itu dua hal yang yang berkaitan tapi tidak, tidak apa ya, tidak, tidak terlalu nyatu gitu. Bisa dipisahkan. Kayak, opini dan alasan memperkuat opini tuh satu bagian setup yang tidak bisa dipisahkan tuh. Kayak, lo komentarnya apa, alasannya apa. Beda, orang defense pasti gitu. tapi setupnya apa, punchline-nya apa itu mungkin. Mungkin aja, kayak kita ngomongin politik tapi ternyata jokes-nya tuh ada di agama itu bisa aja kan. Iya, iya, betul. Tapi kan untuk bisa ke sana perlu ada bridging, ada konektor, ada bangunan jokes-nya. Jadi dari opini ke alasan menuju opini itu satu rangkaian, terus ke konektor itu satu rangkaian, dari konektor ke punchline itu satu rangkaian. Jadi punchline dan setup itu bisa beda sebenarnya. Iya, dan inilah letak banyak sekali orang-orang yang baru belajar stand-up miss gitu ya. Karena kadang-kadang ketika kita belajar stand-up paling sederhananya adalah punchline-nya patah atau punchline-nya nggak ketebak. Sehingga sering banget tuh. Gue waktu itu pernah ngeliat ini materi stand-upnya anak, sekarang masih stand-up anak itu. Gue lupa namanya siapa. Tapi ini materi lamanya dia. Dia bilang, apa ya, gue lupa. kalau nggak salah materi stand-upnya kurang lebih kayak gini. Gue lagi ulangan di sekolah terus gue nyontek. Gue masukin tangan gue ke laci. Guru gue lagi nggak ngeliat nih. Gue masukin tangan gue ke laci. Pas gue tarik, eh ada kepala tentara. Nah itu kan kayaknya patah banget gitu. Kenapa ada kepala tentara. Dan pola-pola kayak gini, pola-pola yang penting patah itu sering terjadi. Padahal untuk membuat orang, kalau Isman bilang ya, joke itu kayak karet gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak tarik panjang, nggak asik. Lu tarik kepanjangan, putus. Nah mungkin gimana caranya supaya lu bisa tarik tapi nggak putus. Nggak orang, hah? Kenapa begitu dah? Butuh konektor. Jadi lu ngerasa setup dengan pansenya bisa dua hal yang berbeda, tapi untuk membuat dia bisa dinikmati, lu butuh jembatan yang bernama konektor ini. Gitu kurang lebihnya? Tapi kalau misalnya jokes yang kayak tadi di Laci ada kepala tentara, itu kan konektor dan pansenya. Sementara setupnya itu ada di pribadinya dia, ada di karakternya dia. Bisa aja gitu. Tidak perlu tersampaikan secara verbal. Jadi mungkin penonton bisa ketawa karena penonton udah nangkep. Oh dia orangnya ternyata gini ya. Oh pemikirannya memang aneh. Udah percaya setupnya udah kebangun. Akhirnya dia begitu konektor menuju pansenya secara tiba-tiba bisa lucu. Oke, di slide Lulul bilang adalah konektor menuju pansenya membangun joke dengan pola. Bisa dijelasin nggak, Remin? Kita kan tahu pola-pola stand up ada rule of three, ada what if, ada semacam lah. Misalnya banyak lah. Itu tuh, pola itu kalau didefinisikan masuk setup atau pansenya, bingung tuh gue adanya di mana tuh pola. Kita nggak bisa nyebut rule of three itu setup. Karena di dalam rule of three bisa ada pansenya gitu. Kita nggak bisa nyebut itu pansenya, tapi karena kepanjangan. Misalnya kita nguat it. Jadi kok pansenya panjang banget sih? Nah akhirnya gue memposisikan si pola-pola penulisan itu adalah sebagai konektor atau bangunan dari sebuah joke. Basic kita mengambil atau memilih pola itu ya dari opini dan alasan menuju opininya. Baru di konektor itulah atau di pola-pola penulisan itulah kita membentuk sebuah asumsi. Jadi bangunannya udah ada di opini, udah ada di alasan, asumsi yang beneran kita maksud tuh harusnya adanya di konektor. Seenggaknya begitu di pansenya tuh patahnya dekat. Jadi dari konektor dipatahin jadi pansenya tuh dekat. Daripada kita membangun asumsi di opini atau membangun asumsi di alasan. Itu tuh kayak kejauhan menuju pansenya. Dalam contoh yang lu gunakan, tadi kan lu bilang ada opini-nya. Opini-nya belajar matematika itu susah. Abis itu lu kasih alasan. Karena apa yang dipelajarin kadang gak sama dengan apa yang ada di ujian. Alasan yang memperkuat opini. Lalu konektornya adalah gue pernah ikut les matematika untuk UTS seminggu tiga kali pertemuan. Gue cuma belajar sin, kost, tan. Pas ujian, soal sin, kost, tan gak ada yang keluar. Gue panik, panik, panik. Nah itu adalah konektor yang lu maksud. Karena lu lagi mencoba untuk membangun asumsinya ya. Lu ngarahin nih. Iya. Iya, iya, iya. Yang mana gue ngerti karena secara kan gini ya kan stand-up comedy disebut seni ya. Dan ada orang yang secara rasa gak terlalu kuat. Tapi dia tahu rasanya ada yang salah gitu. Kayak misalnya kan kalau misalnya lu bit lu cuman belajar matematika itu susah. Sorry, gue coba lanjutin ke pancelannya dulu dikit ya Min ya. Gak apa-apa ya. Abis itu lu taruh ke pancelannya kan. Gue pernah ikut aneas matematika untuk UTS. Minggu tiga kali pertemuan. Gue cuma belajar sin, kost, tan. Pas ujian, soal sin, kost, tan gak ada yang keluar. Gue panik, panik, panik. Sekarang pancelannya. Akhirnya gue yang keluar. Gitu. Ada pematahan kan. Nah, di kalimat, gini, lu bilang, lu pakai pola untuk koneksi. Dan kalau misalkan kalimatnya itu cuman belajar matematika susah karena apa yang dipelajarin kadang gak sama dengan yang ada di ujian dan kalau misalkan gak sama gue keluar. Karena gak ada konektor ya jadi gak kerasa kayak sebuah joke. Walaupun sebenarnya sama gitu. Cuman dia lompat aja gitu dari asumsi, alasan, opini, alasan, terus langsung ke keluar gitu. Langsung ke pancelan. Ya, makanya konektor lu jadi... Sebenarnya dari opini dan alasannya juga udah ada asumsinya kan sedikit-sedikit gitu. Kayak, oh dia gak suka belajar matematika tuh asumsi kan. Berarti apa yang akan dia lakukan ketika ada ujian tuh udah asumsi gitu. Tapi ditebalkan lagi dengan pola bahwa ada sebuah situasi dimana gue berhadapan dengan soal yang gue udah capek-capek belajar kok gak keluar sih. Ya, ya, ya. Nah, sebenarnya kan kita juga gak bisa terlalu banyak ngebahas apa yang akan lu ajarkan karena itu nanti aja untuk orang yang udah udah menyediakan diri waktunya dan rejekinya untuk ikutan webinar lu. Tapi secara umum apakah sama dengan yang kemarin lu taruh di workshop atau ada yang beda atau ada lebih spesifik apa kira-kira yang akan jadi pembahasan lu di webinar nanti tanggal 25 September? Beda sih. Karena kalau yang workshop tuh beneran gue ngejelasin dari beneran dasar juga kan gue ngomongin tentang setup juga persamaan seenggaknya basic pemikirannya kita disamain dulu lah. Sementara kalau yang nanti webinar kan banyak orang yang udah apa ya udah semi-semi ngerti gitu udah paham bentuknya seperti apa jadi gue sih pengen kayak yang itu kayak ngejelasin misalnya kayak konektor atau cara-cara lain di disamping pengetahuan yang umum kalian tahu tentang menulis sebuah jokes gitu misalnya cara-cara alternatif yang gue melakukan ketika gue nulis materi jokes kayak misalnya gue kan gak bisa storytelling ya jadi gak ngerti gitu caranya storytelling kayak misalnya tadi gue pernah belajar matematika itu kan sebenarnya juga tipis-tipis storytelling sebenarnya tapi tidak bisa dibilang storytelling juga makanya gue sih di webinar nanti bakal menyebut itu adalah teknik narasi deskripsi Bang Panji narasi deskripsi ya menarik jadi itu kan seni jurnalistik ya ya gitu lah kita main mapping kejadiannya apa situasinya ada apa karakernya ada siapa aja terus kita lemparkan semua pengetahuan kita lewat sebuah cerita pendek yang akhirnya jadi sebuah narasi oke oke menarik sekali dan sebenarnya juga menarik bahwa lu bilang lu gak bisa storytelling karena di komunitas Terapino Bogor di sekeliling lu tuh komika storytelling ya sebenarnya Bel Air terus kayak Fajar Nugrah juga ada banyak tuh bit-bitnya yang sifatnya storytelling lu pikir-pikir ya mereka pada bisa act out semua saya gak bisa sendiri makanya curang kadang lucunya gerak-gerak gitu kalau ada gerak lucunya curang tapi keuntungan menjadi lu dengan disiplin ilmu yang lu pakai di penelitian matri stand up lu rasanya lebih banyak orang juga yang bilang sama dirinya sendiri gue juga gak bisa ekot-ekot aneh sih jadi mungkin belajar sama Remin akan membantu gue juga nah kita sampai sini dulu sekali lagi gue mau ngingetin bahwa Remin akan menjelaskan dengan lebih detail di tipis-tipis webinar webinar dari Pecahkan judulnya adalah Menulis Komedi Rapi Ridwan Remin yang ngajar 2 jam dari jam 3 sampai jam 5 sore tanggal 25 September 2021 saat ini lu bisa beli webinarnya di pecahkan.com 110 ribu per peserta belum termasuk biaya untuk 5 persen administrasinya karena kami pakai loket jadi sekali lagi daftarnya di pecahkan.com lu bisa belajar sama Remin dan gue ingat sekali di mana gue di Instagram kayaknya di Instagram kalau gue gak salah apa di Youtube di Youtube community type ya gue pernah nanya sebutin satu nama komika yang menurut lu lu inginkan untuk jadi sumber ilmu stand up comedy lu dan jawabannya adalah Ridwan Remin dan kita semua bisa ngerti alasannya tapi sekarang adalah kesempatannya sekali lagi kepecahkan.com aja dan disitu lu bisa mendaftar untuk tipis-tipis webinar Ridwan Remin terima kasih banyak atas waktunya sama-sama abis ini mau ngapain lu mau nonton mau nonton apa lu bokep mau lihat ini live tweet terima kasih banyak dan untuk yang menonton thank you juga udah mendengarkan dan menyaksikan dan mungkin kita akan ketemu sama-sama di tipis-tipis webinarnya Ridwan Remin thank you Remin thank you bang terima kasih banyak